Bia Cukai Batam musnahkan puluhan ribu barang ilegal periode 2015-2021 Warta Kepri.com Batam Bia Cukai Batam kembali melaksanakan kegiatan pengusnahan barang milik negara BMN Hasil penindakan di bidang Kepa BNN dan Cukai Periode 2015-2021 Barang merupakan yang berasal dari barang yang dinyatakan tidak dikuasai BTD dan barang yang dinyatakan dikuasai negara BDN Yang telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Batam BNN yang dimusnahkan merupakan barang yang dilarang dan dibatasi serta barang-barang yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali Ucap Kepala Kantor Pelayanan Utama Bia Cukai Batam Susila berata di lokasi pemusnahan BMN Dermaga Bia Cukai Tanjung Uncang Rabu pada tanggal 16 Juni 2021 Susila menjelaskan bahawa pemusnahan ini dalam rangka menyelesaikan peruntukan barang yang menjadi milik negara Berdasarkan pasal 33D Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 178 PMK 04 2019 Pasal 33 PMK 04 2019 Pasal 33 PMK 0178 tahun 2019 mengatur bahawa BMN dimusnahkan dalam hal BMN tidak sesuai Atau tidak dapat digunakan Tidak dapat dimanfaatkan Tidak dapat diimbahkan Tidak dapat mempunyai nilai ekonomis Dilarang diekspor atau diimpor Dan atau berdasarkan peraturan perundangan Undangan harus dimusnahkan Jelas Susila Barang yang dimusnahkan meliputi Pertama Air zam-zam sebanyak 2,607 botol Kedua Kayu sebanyak 26,584 batang Ketiga Barang kena cukai berupa hasil tembakau berbagai jenis dan merek sebanyak 86,402 batang Keempat Kasur matras tilam sebanyak 4,38 patch Kelima Kebutuhan yang sudah tidak layak konsumsi Seperti beras Beras ketan Gula dan lain-lain Sebanyak 2,700 kg Keenam Karpet dan balpres Pakaian sebanyak 74 kg Ketujuh Barang lainnya yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara Total perkiraan barang sebesar 3,53 miliar rupiah Dengan estimasi kerugian negara sebesar 1,3 miliar rupiah Papar Susila Susila menyampaikan bahwa Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama Antara instansi terkait yang selalu berkomitmen Untuk menjaga masyarakat dari peredaran barang ilegal yang dapat merusak kesehatan Dan juga merugikan penerimaan negara Terima kasih kerana menonton!